Yang dikati tim Subdit 5 Seberkrim di Treskrimsus Pada Jambi melimpahkan bekas pekaru Depi Puji Winda Sihotang tersangkau kasus penipuan berkedok arisan online, amanah, untung, real Pelimpah Niko dikarenokan bekas dinyatukan lengkap oleh jaksa penuntut umum Depi Puji Winda Sihotang tersangkau kasus penipuan arisan online, arisan, untung, amanah, real Dilimpahkan penyidik Subdit 5 Seberkrim di Treskrimsus Pada Jambi Kejaksa Penuntut Umum Ke Subdit 5 Seberkrim di Treskrimsus Pada Jambi AKBP Wahyu Braf saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan untuk tersangkau Depi ke pihak kejaksaan beberapa waktu lalu Saat ikut statusnya sudah menjadi tahanan jaksa Pelimpah Niko dilakukan setelah penyidik kembali melengkapi bekas tersangkau yang sebelumnya P19 atau belum lengkap Materi terkait tindak bidana pencucian uang dalam kasus ikut telah dilengkapi sehingga dapat naik tahap dua Depi merupakan tersangkau utama dalam kasus penggelapan arisan online untung amanah real yang menjerat ratusan korban Setelah sempat kabuk ke Bengkulu, Depi akhirnya berhasil diamankan pada akhir Mei lalu Dari hasil pemeriksaan kerugian dalam arisan Iko mencapai 6,3 miliar rupiah dan lebih dari 200 korban yang tersebar di beberapa daerah Dimasan Jaya, Cek TV, Ngabal